Al-Fatihah Hasad ini sangat besar terutama adalah apabila sampai kepada misalnya dia melihat dan memandang kita dengan pandangan Ain tadi Maka oleh sebab itu Nabi SAW mengajarkan kepada kita sekalian untuk membaca Al-Mu'awidat setelah kita melaksanakan sholat fardu Dan diantaranya adalah membaca surat Al-Falaq tadi Wa min syarih hasidin idha hasad Menjaga diri kita dengan zikir pagi dan petang Merukyah anak-anak kita yang masih usia dini Sebagaimana selalu dilakukan oleh Nabi SAW setiap pagi dan petang terhadap cucu-cucu beliau Ini juga adalah merupakan sebuah upaya perlindungan Yang diberikan kepada anak-anak kita Ada pun kemudian apabila Kita telah terkena Ain Maka sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW Kita perintahkan orang yang hasad tersebut Mandi Lalu kemudian air bekas mandinya tersebut diminum Sebagian oleh orang yang terkena Ain Lalu kemudian dipakai untuk berhudu dan mandi Bidnillah ta'ala akan hilang Dan untuk menyikapi orang yang hasad kepada kita Apabila kemudian kita juga tidak melihat Atau belum melihat adanya efek daripada hasad yang dimilikinya Tapi kita tahu Misalnya kita melihat Mengindikasikan bahwa orang tersebut hasad dan dengki sama kita Maka Cara menghadapi mereka adalah memperlakukan mereka dengan sesuatu yang baik Idfa' billati hi ahsan Diantaranya adalah dengan memberikan hadiah kepadanya Dengan memberikan hadiah kepadanya Ketika kemudian kita banyak memberikan hadiah Maka kecintaan dari orang tersebut akan tumbuh kepada kita Rasulullah SAW Beliau bersabda Tahadu Tahabu Saling memberi hadiah lah Ya Kalian maka kalian akan saling mencintai Orang apabila dia membenci kita Tapi kita memberikan hadiah Sering memberikan hadiah kepadanya Pada akhirnya kemudian kebenciannya akan terkikis Ya Ada salah seorang ustaz di Jawa sana Ya Pesantrennya tidak begitu jauh dengan ustaz yang lain Ustaz yang lain ini gemar sekali mentahdir Ya Kesana kemari siapapun ditahdir sama dia Ya Jangan ngaji kesana Jangan ngaji kesini Dan lain sebagainya Jangan bermajlis dengan fulan Kecuali si ustaz yang satu ini Padahal Kalau menurut standar yang Biasa dilakukan oleh ustaz yang suka mentahdir Ini semestinya juga dia kena tahdir Semestinya dia kena Kena tahdir Ya karena Dia banyak Melakukan tasahulat gitu Tapi kemudian suatu ketika kita tanya Ustaz Antum kok bisa selamat dari Tahdiran Ya ustaz fulan gitu Padahal Antum tinggal dalam satu kota Tapi bisa selamat Beliau katakan Rahasianya ada Karena saya selalu mengirim beras dua karung Setiap bulan katanya Ya Jadi ternyata memang ampuh Ya Setiap bulan beliau kirim dua karung beras Ke pesantrennya si ustaz yang suka apa Mentahdir ini Akhirnya kemudian dia tidak Dia tidak ditahdir gitu Jadi ini menunjukkan bahwa Tahadu tahabu ini memang sangat Sangat ampuh Ya suatu ketika Saya bekerja di sebuah Islamic center Ada Islamic center juga Biasa terkadang Antara sama lembaga dakwah itu sendiri Terkadang ada Memandang Sebagai rival gitu Karena Islamic center kita lebih maju Ini Islamic center yang Apa namanya Yang satu ini agak lambat gitu Akhirnya kemudian Kadang Mereka Apa namanya Berbicara di belakang Kadang Tidak semestinya gitu Akhirnya kemudian Mushrif Islamic center kita Saat itu mengatakan Katanya Seringlah antum Bersilaturahmi ke mereka Kemudian Berikan hadiah Dan setelahnya Ternyata memang Setelah itu kemudian Adalah sangat efektif sekali Oleh sebab itu Nabi SAW Beliau bersabda Tahadu-tahadu Apabila Kemudian kita tidak bisa Melakukan hal itu Minimal adalah Ifsa'us salam Dengan Menyebarkan salam Ya Rasulullah SAW Beliau bersabda Apakah Beliau bersabda Kalian tidak akan Masuk surga Sehingga kalian Saling mencintai Apakah ingin Aku tunjukkan Kepada kalian Suatu amalan Apabila kalian Lakukan Maka kalian akan Saling mencintai Kemudian Para sahabat Mengatakan Tentu saja Wahai Rasulullah Kemudian Rasulullah Bersabda Afsus salam Bainakum Sebarkanlah salam Di tengah-tengah kalian Apabila salam ini Adalah tersebar Di tengah-tengah Kau muslimin Maka budaya hasad ini Akan juga terkikis Demikian juga Sangat sederhana Adalah Banyak melontarkan Senyuman Kepada sodara kita Ya Rasulullah SAW Beliau bersabda Tabas sumuka Fi wajih akhika Sodakoh Senyumu Di hadapan Sodaramu itu Adalah bernilai Sodakoh Ya ada sebuah stiker Berbunyi Senyuman Adalah Lengkungan Yang bisa Meluruskan hati Ya Senyuman adalah Merupakan lengkungan Yang bisa meluruskan Hati Karena apabila kita Sering Menebarkan Senyum kita Kepada sodara kita Maka Ini juga akan Mengikis Ghil dan hasad Yang ada pada Diri sodara kita tersebut Wallahu ta'ala adab Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya